selamat menikmati dan apa yang harus dilakukan gitu loh kalau misalkan kita mau live streaming dan kalian tuh misalkan bener-bener pemula banget yang gak tau sama sekali gimana caranya live streaming untuk cara-cara atau tips-tips live streaming sebenarnya aku udah pernah share beberapa kali cuman kalau misalkan untuk kalimat-kalimatnya atau misalkan untuk awalan-awalan kalau misalkan kita mau live streaming itu aku memang belum pernah share dan aku mau share ke kalian semua gimana sih tips live streaming untuk pemula kalau live streaming caranya pasti kalian udah tau ya kalian bisa klik tambah ini atau plus nanti bakalan muncul kayak gini ini aku tutup ya biar gak mengganggu videonya atau misalkan fotonya tinggal klik live nah disini ketika kalian klik live biasanya tuh kan ada tulisan-tulisan gitu ya misalnya nih diskon saat live nih yang di atas ini kemudian ada juga misalkan tulisan-tulisan toko saya misalnya aku tulis 100 dapet 5 piece gratis ongkir bayar di tempat ini juga lumayan bisa menarik promosi ya atau menarik orang-orang yang lagi nonton live streaming gitu ya kan kalau misalkan mau pake efek bisa pake efek kayak gini cuman kayaknya kalau misalkan kalian mau jual produk misalnya kayak kecantikan atau skincare itu mending jangan pake efek karena kan nanti customer atau misalkan pembeli kayak oh ini pake efek loh muka aslinya yang mana gitu kalau misalkan mau live streaming dengan muka full face gitu ya mending jangan pake efek kemudian ini produk ya kalian bisa masukin produk apa yang mau kalian share nah untuk awalan kalau misalkan kalian mau live streaming tuh biasanya opening aja sih ya jadi kayak semacam halo yang baru bergabung selamat bergabung misalkan di live skincare aku kan gak betul skincare anti mahal ya di live skincare misalkan produknya apa produknya misalkan madame g atau produk skincare skintific atau apa gitu ya skintific ini kalian bisa beli misalkan produknya tuh ini-ini kalian bisa deskripsiin produk kalian dan kemudian kalau misalkan udah berlanjut nih berlanjut nih live-nya kalian gak usah kayak yang bingung jadi tuh kalian harus menunjukkan kalau memang kalian tuh expert untuk promosiin produk tersebut jadi kayak kalian tuh harus menguasai karena kalau misalkan kita gak menguasai nantinya tuh gelagapan guys pada saat live streaming gelagapan kayak gimana gitu ya misalnya ada yang nanya kamu gak tau atau misalkan ada yang nanya kamu jawabnya tuh hmm lama hmm atau misalkan diem dulu itu menandakan nanti penonton tuh agak mulai kurang percaya gitu dengan apa yang kalian promosiin makanya kalau misalkan kalian mau live streaming kuasai dulu produknya misalnya produk skincare ada skincare misalnya ada anti jerawat atau misalkan ada untuk pencerah atau brightening atau misalkan juga ada apa namanya untuk anti aging atau untuk penuaan dan lain-lain itu kalian harus menguasai dipakainya misalnya dari umur berapa kandungannya misalnya apa kemudian misalkan ini tuh bisa gak sih dipakai barengan dipakainya siang atau malam itu contoh untuk skincare atau misalkan contoh kalau misalkan untuk fashion berarti kalian harus tau untuk lebar dada si produk panjang baju kemudian bahan baju yang basic-basic lah ya kalau fashion makanya aku bilang untuk pemula kalau misalkan mau live streaming kamu harus kuasain si produknya jadi pada saat ada pertanyaan customer atau mau mendeskripsikan customer itu kayak lebih bikin orang percaya untuk beli produk yang bakalan kalian jual nah contohnya seperti itu terus yang selanjutnya apalagi kak misalnya grogi banget nih kalau misalkan mau share kalau misalkan kamu mau live streaming pertama misalkan kamu jarang banget nih ngomong di depan umum atau public speakingnya agak kurang kamu bisa live streaming tanpa menggunakan muka contoh ya aku kasih contoh lagi kita klik lagi nih contoh ini aku kasih contoh misal kamu mau live streaming tapi gak punya produk kamu gak usah menampilkan muka kamu bisa misalnya ini adalah sampelnya tapi ya usahain backgroundnya yang bagus ya jadi kayak misalnya tuh bener-bener orang biar orang percaya kalau memang kalian tuh jualan background yang bagus kemudian misalnya ya minimal backgroundnya tuh polos gitu ya jadi produknya bisa lebih nampak nah contohnya seperti ini kalau misalkan kamu grogi ya tidak usah menampilkan muka karena kan sekarang banyak juga gitu orang live streaming tanpa menampilkan muka itu udah banyak penontonnya kamu pun sama kalau bener-bener kayak grogi banget kemudian susah ngomong coba pakai live streamingnya yang tanpa munculin muka tapi usahain yang aku bilang tadi kamu harus sudah hapa produk-produknya supaya tingkat kepercayaan si pembeli juga lebih tinggi alias percaya dengan apa yang kamu promosikan terus selain itu apalagi selain itu aku saranin buat pemula kamu live streaming pertama kali itu harus 2 jam lebih yang lebih bagus 3 jam gitu karena kenapa pertama kalau misalkan kamu nih baru juga buka toko misalkan live streaming awal live itu cuma 1 jam 30 menit itu tuh susah banget buat dapetin traffic ya buat dapetin traffic karena kenapa karena sekarang itu traffic tiktok udah susah loh say jadi kamu usahain kalau mau live streaming pemula 2 jam lebih 2 jam lebih itu harus banget kamu lakuin biar apa biar cepat dapet traffic ya kita lihat nih ah masa sih gitu ya kan aku mau coba liatin dianalisis untuk live streaming ya jadi live streaming itu sih sebenarnya kalau menurut aku itu lumayan berefek banget untuk penghasilan dari toko kita ya atau dari akun kita kita akan masuk ke data aja kali ya datanya aku bakalan buka dan lihat untuk live tapi tidak ada coba kita custom dulu ya ini misalnya aku dari tanggal 11 ya sampai tanggal 30 disini tuh kamu bisa lihat ya live-nya itu aku memang gak terlalu lama untuk bulan-bulan Juni tuh tapi kan lumayan ya pokoknya ada pemasukan gitu kalian bisa lihat aja ya ini pemasukan saat live streaming dan memang durasinya tuh gak boleh bentar guys harus bener-bener full tank banget sampai 2 jaman lebih kalau misalnya kalian mau dapetin traffic nah tapi kamu jangan salah ada komisi yang aku dapet saat live itu kita lihat di komisi aja kali ya nah ini adalah komisi salah-salah-salah ini adalah komisi yang aku dapet saat live streaming nah ini kemarin tuh aku sempat tarik ya komisinya di 7 jutaan itu rata-rata live streaming semua jadi kayak bener-bener full tank live streaming 3 jam kemudian 2 jam lebih karena buat dapetin traffic itu memang harus selama itu ya jadi harus bener-bener lama gitu jadi biar trafficnya juga lebih bagus oke guys jadi seperti itu ya live streaming untuk memula kalau misalkan kalian masih kayak bingung kalau misalkan bingung juga mau ngomong apa gitu gak apa-apa tenang aja karena lama-kelamaan juga bakalan terasah lama-kelamaan juga kalian bakalan punya public speaking yang bagus juga aku juga awal-awal susah banget untuk live misalnya susah mau ngomong apa tapi kalau misalkan kita udah terbiasa setiap hari live itu bakalan lancar dalam ngomong atau misalkan dalam deskripsi in product ya seperti itu jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye bye